Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Anugraulia Makvira dengan NIM 181544-2001 Pendidikan Geografi ICP Saya akan menjelaskan tentang Kerjasama Ekonomi Multilateral Negara Maju Multilateralisme adalah suatu istilah hubungan internasional yang menunjukkan kerjasama antara beberapa negara Sebagian besar, organisasi internasional seperti PBB dan UTU bersifat multilateral Pendukung utama multilateralisme secara tradisional adalah negara-negara berkekuatan menengah seperti Kanada dan negara-negara Nordic Tian Kerjasama Multilateral Kerjasama Multilateral adalah kerjasama yang dilakukan beberapa negara Contoh kerjasama ini antara lain perserikatan bangsa-bangsa Perjanjian Multilateral sering disebut sebagai making strategis karena hanya mengatur hal-hal yang menyangkut kepentingan umum dan bersifat terbuka Kerjasama Multilateral yang pertama kerjasama di bidang ekonomi yang kedua kerjasama di bidang sosial dan yang terakhir kerjasama di bidang pertahanan atau politik Hubungan multilateral Indonesia Yang pertama organisasi konferensi Islam atau biasa disebut dengan OKI sebagai organisasi internasional yang pada awalnya lebih banyak menekankan pada masalah politik terutama masalah Palestina Dalam perkembangannya OKI menjelma sebagai suatu organisasi internasional yang menjadi wadah kerjasama di berbagai bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ilmu pengetahuan antar negara-negara muslim di seluruh dunia Yang kedua Perserikatan Bangsa-bangsa Perserikatan Bangsa-bangsa atau biasa disebut dengan PBB didirikan di San Francisco, Amerika Serikat pada tanggal 24 Oktober 1945 setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua Namun Sidang Majelis Umum yang pertama baru dilaksanakan pada 10 Januari 1946 di Keras House, London yang dihadiri oleh wakil-wakil dari 51 negara saat ini terdapat 192 negara yang menjadi anggota PBB Semua negara yang tergabung dalam PBB menyatakan independensinya masing-masing Yang ketiga G15 G15 bertujuan sebagai wadah kerjasama ekonomi dan pembangunan negara-negara berkembang yang tertiri dari Aljazeera, Argentina, Brazil, Cail, Colombia, India, Indonesia, Iran, Jamaica, Kenya, Malaysia, Mesir, Mexico, Nigeria, Peru, Senegal, Sri Lanka, Venezuela, dan Zimbabwe G15 diharapkan dapat mendayagunakan potensi kerjasama di antara negara berkembang melalui peningkatan kerjasama selatan-selatan tersebut Pada gilirannya akan menunjang kredibilitas negara-negara berkembang Dalam upaya untuk mengaktifkan kembali dialog utara-selatan Keempat, Kelompok 77 dan China Kelompok 77 dan China merupakan forum yang memiliki tujuan utama untuk mendorong kerjasama internasional di bidang pembangunan Pada perkembangan kegiatan, Kelompok 77 dan China ditujukan tidak saja untuk memberikan dorongan dan arah baru bagi pelaksanaan kerjasama utara-selatan di berbagai bidang pembangunan internasional Akan tetapi juga dimaksudkan untuk memperluas kerjasama dalam menetapkan hubungan yang saling menggantungkan dan saling mengisi antara sesama negara berkembang melalui kerjasama selatan-selatan Sekian materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan Bilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh